Pasar B Sirikaton menjadi sasaran sidak Tim Satuan Tugas Pangan Musirawas yang dibentuk berdasarkan tim dari berbagai organisasi perangkat daerah dan kamtip mas dalam melakukan kegiatan infeksi medadak atau sidak. Sidak kali ini digelar di berbagai pasar yang ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Megang Sakti dan juga Kecamatan Tugumulyo yang dilaksanakan pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada Senin kemarin. Dalam kegiatan ini petugas melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman yang dianggap mengandung bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh para pembeli. Sejumlah pedagang pun tak luput dari pemeriksaan, khususnya para pedagang yang menjual makanan dan minuman yang telah diuji. Sejumlah pedagang pun tak luput dari pemeriksaan, khususnya para pedagang yang menjual makanan dan minuman yang telah diuji, mengandung bahan formalin seperti diantaranya mie. Pada sore hari ini kami ke tiga pasar, yaitu pasar Megang Sakti, pasar Umangun Harjo, dan pasar listrik Aton. Bahan-bahan yang mengandung yang kami tumpukan kemarin, kami periksa kemali, kami ambil. Ternyata yang banyak dijual itu mie, yang kami perkirakan kemungkinan besar mengandung formalin. Tidak hanya itu, beberapa makanan siap santap pun tak ketinggalan diperiksa petugas Satgas. Gilang Artoni, Silampari TV